Kita tanggal berapa itu tadi? Tanggal 22. Pelaku pencurian yang tertangkap basah oleh warga Kelurahan Gunung Lingkas RT16 pada Sabtu 22 Mei lalu, saat ini sudah ditahan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tarakan. Kepala KSKP Tarakan, Ibda Alfian, mengatakan, awalnya pihaknya mendapati laporan terkait dengan adanya perkara pemukulan, namun saat tiba di TKP ternyata pelaku diamankan dan diamuk masa akibat ketangkap basah saat melakukan aksi pencurian. Polisi yang datang pun langsung mengamankan pelaku berinisial AR dan membawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Usai diamankan, polisi melakukan pengembangan terhadap perbuatan tersebut dan hasilnya pelaku mengaku telah beraksi sebanyak 4 kali di TKP yang berbeda dan setiap TKP mencuri sebuah handphone. HP yang sempat dicuri oleh pelaku pun saat ini berhasil disita oleh pihak kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti. Dari tangan pelaku terdapat uang 100 ribu rupiah, ternyata uang tersebut juga merupakan hasil pencurian mesin gerinda. Saat itu pelaku menjual dengan harga 300 ribu rupiah, sementara untuk HP yang dicuri pelaku semuanya belum sempat terjual dan dalam pengasaan. Dalam penyelidikan yang dilakukan polisi, tersangka didapati merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dari 4 TKP yang dilengkap oleh polisi, semuanya dilakukan oleh pelaku di tahun 2021 ini. Dari TKP terakhir, didapati pelaku gagal melakukan aksinya lantaran ketahuan oleh warga sekitar. Sementara polisi masih terus melakukan pengembangan lagi untuk mengetahui apakah masih ada TKP lainnya tempat ia beraksi. Sekiranya kosong, mungkin ditinggal pemiliknya lagi kemana gitu. Untuk TKP yang kemarin itu di jengkas ujung RT16. Dia jebol pintu atau jendela? Dari mana masuknya? Dari jendela sih. Dari jendela? Iya. Saya dikira pemilik rumah ini lengah. Dan kebetulan juga tersangka ini residivis. Pada tahun 2019, dia pernah melakukan curan mor. Kena satu tahun, 2020 keluar, sekarang banyak lagi. Nah, 4 TKP ini, 4 LP ini, kurang lebih ya di tahun 2021. Elia Zarsimon melaporkan.